Oke kita lanjutkan lagi tentang dampak yang timbul jika tidak digiptakannya kode etik Nah namanya juga kode etik ya jadi harus dijalankan dan harus dipatuhi sebagai podoman dan landasan dalam bertingkah laku ketika bekerja Tapi apa yang terjadi bila kode etik tersebut dilanggar atau jika apabila tidak dipatuhi Dampak yang pertama kalaupun tidak ada kode etik tidak ada aturan banyak sekali terjadi penyalahgunaan profesi Ada aturan saja banyak penyalahgunaan apalagi tidak ada aturan Yang kedua kemungkinan mengabaikan tanggung jawab itu lebih besar karena tidak ada juga aturan dan batasan apa yang harus dilakukan Juga setiap individu pasti memiliki rasa aku sebagai manusia yang tinggi ya rasa akunya tinggi egonya tinggi Jadi otomatis selalu mempentingkan urusan pribadi dan kolongannya dibandingkan kepentingan masyarakat atau publik Jadi dengan adanya kode etik ini sebuah batasan agar para pekerja yang berada di organisasi profesi ini Terus memikirkan bahwa ada kepentingan publik yang juga harus dipikirkan dan diutamakan serta menjadi prioritas dalam pekerjaan Juga bila tidak ada kode etik akan memberikan sebuah image reputasi ya matabat dari profesi itu sendiri akan semakin turun Jadi perlu yang ada ketika bekerja itu mematuhi sebuah aturan Sebelumnya sudah pernah kita mendiskusikan kasus atau kalian mencoba menjawab kasus dari pelanggaran etika seorang Melinda D Yaitu pegawai yang ada di Citibank ya sekarang sudah dikeluarkan karena melakukan pelanggaran menipu nasabah Dengan sejumlah nominal yang tidak tanggung-tanggung Nah kalian berusaha mencari apa penyebabnya sehingga seseorang bisa akhirnya melanggar etika ketika dia bekerja Banyak sekali penyebabnya ketika kode etik tersebut dilanggar Faktor pemicu yang pertama adalah sifat kekeluargaan Namanya juga manusia, rasa saling menolongnya tinggi Dan rasa aku atas kepentingan pribadi dan golongan juga tinggi Misalnya saja ada seorang dosen yang tidak bersikap objektif Dia menilai siswanya sendiri dengan nilai yang tinggi karena alasan kedekatan kekeluargaan Bisa juga karena pengaruh jabatan Misalnya ada seseorang yang ingin masuk ke akademi kepolisian Lalu dia membayar jumlah uang atau kita bilang menyogok Itu daerah guna-gunaan sekarang sudah tidak ada lagi ya seperti ini Nah jadi sangat banyak sekali penyalahgunaan jabatan Dan yang ketiga masih lemahnya penegakan hukum Jadi hukum di Indonesia masih kurang tegas ketika diberlakukan Sanksinya juga tidak membuat seseorang yang sudah berbuat salah menjadi takut, tidak jera Lalu tidak ada kontrol juga dari masyarakat itu sendiri Tidak ada pengawasan yang jelas dari masyarakat Karena mungkin juga kesadaran berpikir masyarakat tidak terlalu yang kita harapkan Karena kelapisan masyarakat di Indonesia itu sangat beragam, sangat kompleks Tidak bisa kita harapkan dengan kesadaran yang level tertentu bisa memberikan kontrol kepada beberapa orang yang melakukan pelanggaran Mungkin saja di beberapa daerah sudah mulai sadar ya Dengan adanya teknologi saat ini yang kita sebut dengan netizen Mereka juga semakin kritis pada akhirnya Karena arus informasi itu datang begitu cepat, begitu deras Sehingga banyak informasi yang masuk Mudah sekali mengkonfirmasi Dan ini pun menjadi sebuah media untuk mengontrol tingkah laku seseorang di ranah publik Ada juga penyebab pelanggaran yang lain Kenapa seseorang akhirnya melakukan tindakan yang di luar kode etik Atau tidak mengikuti aturan Mungkin organisasi profesi tersebut tidak ada sarana dan mekanisme Menyampaikan sebuah unek-unek atau kejanggalan selama ini yang mengganjal Di hati para anggotanya Ketika ada masalah Tidak ada media untuk Berkonsultasi Menemukan solusi bersama Sehingga Mengambil keputusan sendiri Karena kita tahu bahwa yang namanya profesi Ya Itu adalah isinya orang-orang yang kompeten Orang-orang yang mungkin halfly genius Sudah bisa berpikir sendiri Ketika solusinya muncul di depan mata terhadap problem yang terjadi Bisa-bisa mengambil tindakan beresiko Nah itulah Makanya perlu ada kode etik sebenarnya Yang terus Difasilitasi dengan Sarana untuk berkeluh kesah dan menemui Bila menemui jalan buntu kita bicarakan bersama Seharusnya seperti itu apabila organisasi tersebut Memiliki mekanisme Untuk berkeluh kesah Lalu Penyebab pelanggaran yang lain adalah Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Substansi kode etik Karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri Ketika kita sudah punya organisasi yang harus kita lakukan Tentu saja adalah Melakukan internalisasi nilai Kita harus tanamkan kepada para anggota organisasi Tentang apa itu tata aturan yang baik yang harus dilakukan Kenapa harus patuh pada aturan Itu terus menerus Tidak bisa di awal ketika masuk menjadi anggota Itu harus rutin Namanya manusia Banyak pekerjaan Banyak yang dipikirkan Pasti lupa Sama seperti ketika kalian sudah jadi mahasiswa Di awal ada PKKMB Ada soft skill Setelah itu di akhir tidak ada Di tengah tidak ada Apa yang terjadi? Ketika ada masalah Dengan dosen pembimbing Ketika skripsi Pada hilang Pada tidak berani menghadapi dosennya Banyak yang terjadi Jadi apa yang harus dilakukan? Internalisasi nilai Jadi di semester awal Tengah Akhir Atau seperjalanan kalian Mengikuti pembelajaran Perlu adanya pengingat Tentang aturan yang berlaku Jangan sampai terlena Keluar dari batas-batas yang tidak seharusnya Dan harus ingat dengan tanggung jawab Supaya harus dilakukan Juga penyebab yang lain Karena belum terbentuknya Kultur dan kesadaran dari para pengembangan profesi Untuk menjaga martabat Luhur profesinya Kultur ini terkait dengan budaya Apa yang kita miliki Setiap orang punya nilai Punya prinsip Berarti orang tersebut Tidak punya nilai Tidak punya prinsip dalam hidupnya Bahwa menjadi orang yang baik Itu seperti apa Itu sangat berbahaya Jadi ini kembali lagi Ke masing-masing pribadi tersebut Dalam menjalani hidupnya Punya tidak Tata aturan dalam Menjaga sikap yang baik Dan yang terakhir Penyebab pelanggaran etika Itu terjadi karena Tidak ada kesadaran akan moral Bahwa itu hal yang salah Yang tidak boleh dilakukan Dia tidak sadar itu salah Yang dia lakukan itu berpikirnya adalah benar Baik, kita akan simpulkan Apa saja sudah kita pelajari pada hari ini Tentang kode etik profesi Bahwa kode etik itu merupakan Kumpulan dari norma Berdoman berperilaku ketika Seorang bekerja Dan berada di Dalam organisasi profesi Tidak jauh-jauh dari Etika profesi itu sendiri Nah sistem normanya Kode etik itu Diatur dan ditulis secara jelas Terperinci dan sistematis Mana yang boleh dilakukan Dan tidak boleh dilakukan Dan bagaimana harus melakukan Dan seperti apa konsekuensinya Bila Melanggar aturan tersebut Tujuannya apa Dibuat sebuah kode etik Dibuat sebuah perdeman berperilaku Kenapa harus berperilaku itu Ada tata caranya Tentu saja ini untuk Melindungi kepentingan masyarakat Jadi supaya satu sisi Tidak menekan sisi yang lain Supaya itu jadi sebuah keharmonisan Sebuah keseimbangan Tidak muncul berat sebelah Ketika ego sudah Bermain di Tanah masing-masing individu Jadi itu fungsinya kode etik Ya sebagai pengontrol Dalam bersikap ketika di Tempat kerja Nah ini adalah saran Ketika terjadi sebuah Pelanggaran kode etik Apa yang harus dilakukan Tentu saja solusi ini Akan berdampak pada Profesionalisme Begali Disarankan Setiap individu Atau organisasi profesi Itu memberikan Pemahaman lagi yang lebih dalam Kepada para anggota Ya tadi Dengan cara Penanaman nilai kembali Bisa melalui seminar Bisa melalui penguatan nilai Bisa melalui gathering family Bisa melalui pertemuan Ya Sarasehan Pokoknya harus bertemu dan Diingatkan lagi Secara Verbal Ya dengan tertulis Entah itu tertulis Atau dengan Berbicara Di acara-acara tertentu Diingatkan kembali Lalu yang kedua Kode etik yang diterapkan itu Harus disesuaikan dengan kondisi Jadi harus dinamis Sehingga bisa dijalankan Oleh kelompok profesi tertentu Jangan sampai yang namanya Aturan itu mengekang Dari profesi itu sendiri Apabila merasa terkekang Otomatis juga harus berbicara Kenapa saya tidak boleh Begitu Padahal ini kepentingan publik juga Ada ya beberapa kasus Misalnya di kedokteran Ya menemukan salang dokter Yang sekarang jadi Jadi menteri kesehatannya dulu Pernah menemukan Sebuah solusi Kesehatan Yang namanya Cuci otak Kalau tidak salah Untuk penyakit jantung Nah itu juga disinyalir Melanggar kode etik Karena Itu Dokter Dia bukan dokter di keilmuan Yang dia ciptakan Jadi berbeda Solusinya dia itu Bukan ranah di bidangnya Dokter tersebut Itu banyak sekali Akhirnya yang Tidak menginginkan Bahwa dokter itu Beroperasi lagi Ya bekerja lagi Untuk membuka praktek tersebut Padahal pelangganya juga sudah banyak Seharusnya Sebelum itu terjadi Dikonsultasikan Dan kita mengikuti saja dengan Apa kata dan arahan Dari organisasi profesi Yang kita tergambung Di dalamnya Untuk Bisa menyeimbangkan Ketertiban Di kepentingan Masyarakat umum Lalu ya Saran yang ketiga Tidaknya profesi Menjalankan Para pemilik profesi ini Menjalankan profesi Sesuai dengan aturan Jadi kalau bisa Benar-benar harus diikuti Aturan itu dibuat Untuk menertipkan kita semua Kita akan melihat Studi kasusnya Bagaimana contoh Studi kasus pelanggaran etik ya Yang kita sudah Lihat Atau kita coba juga Di sebelumnya Di kasus Malinda Dina Sekarang ini kasusnya Berbeda Ini kasus Yang terjadi juga Kembali lagi Seorang dokter Jadi disini dokter Tapi melakukan sebuah Aborsi Pelanggarannya juga Sudah banyak ya Pasiennya Pasiennya sudah banyak sekali Bahkan sampai menjadi Berita heboh Di awal bulan lalu Kalau tidak salah Kenapa ini Kita jadikan contoh Sebagai pelanggaran Kode etik Karena yang namanya dokter itu Menyembuhkan pasien Yang memberikan pelayanan Tentang Kesehatan Maksudnya Menyembuhkan dalam artian Sebuah itu kan Bukan kewajiban Menyembuhkan dokter Bukan ya Tapi Dia melayani Dalam artian Bila ada yang sakit Diberi solusi Supaya sehat Begitu Nah ini Tujuannya adalah Menggugurkan kandungan Kalau di Indonesia Memang Ini termasuk ilegal Kita tidak bicara Ilegal atau tidak ya Kalau di luar negeri Sudah berbeda ranah lagi Tapi kalau Ikatan dokter di Indonesia Tidak masuk Aturan aborsi ini Menjadi tanggung jawab dokter Nah otomatis Ini termasuk Pelanggaran kode etik Jadi menurut kalian Apakah Dokter ini pantas Dihukum atau tidak Karena juga yang namanya Aborsi itu Sebenarnya Diperbolehkan Di bidang kesehatan Ya Untuk syarat tertentu Misalnya apabila Membahayakan Dari kesehatan Si ibu sendiri Begitu Lalu ada contoh berikutnya Juga Tak kalah Mencengangkan Ini dari Profesi Pengajar Di perguruan tinggi Yang terjuduk Menggunakan narkoba Ya ini ada dosen Dari Fakultas matematika Dan Penjaskas Malahnya kesehatan Jadi mereka ini Melakukan Pelanggaran Dengan cara Menjual beli Dan menjadi Pengedar narkoba Pekerjaan dosen Bukan mengedar narkoba Tentu saja Ini sudah Pelanggaran jauh sekali Ya menurut kalian Apa penyebabnya Bisa seperti ini Karena uang kah Tidak ada nilai kah Atau seperti apa Yang menurut kalian cocok Penyebab dari pelanggaran Tadi kan sudah ya Penyebab pelanggarannya Ada banyak Nah dari dua kasus ini Kira-kira apa sih Penyebab utamanya Itu ya Baik dosen Maupun dokter Mereka ini Biasanya juga Statusnya ada yang Menjadi ASN Atau PNS Bila Mereka Mengikuti aturan Di kementerian Nah Mereka yang berprofesi Sebagai dokter Dan dosen ini Bila tercatat Statusnya sebagai Pegawai negeri Itu pun juga Memiliki kode etik Kode etik yang dimaksud Banyak sekali Ini adalah contoh Kode etik Pegawai negeri Dengan profesi apapun Yang berkaitan Dengan cara Berkomunikasi yang baik Jadi bagaimana Caranya Berkomentar Di ranah media sosial Dan sebagainya Begitu Baik Itu yang bisa Saya sampaikan pada hari ini Yang terkait dengan Kode etik profesi Kita sudah belajar Tentang bagaimana Organisasi profesi itu Ciri-ciri Peran Fungsi Manfaat Organisasi Contoh-contoh Organisasi profesi Fungsi pokok Pengertian Tujuan Dan fungsi Kode etik Serta Dampak Bila tidak ada Kode etik Dan punya pepelanggaran Serta Contoh Sudah kasusnya Baik Apabila ada yang Kurang dipahami Atau ingin ditanyakan Silakan Anda menuliskan di kolom komentar Dan jangan lupa Silakan menjawab Pertanyaan Di komentar yang sudah saya pin Sampai berjumpa kembali Di materi Selanjutnya Selalu Jaga kesehatan Dan Jangan malas Untuk membaca Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye